Kebanyakan mams mungkin takut berhubungan intim saat hamil, karena khawatir akan berdampak tidak baik untuk janin. Menurut pakar, berhubungan intim selama hamil boleh-boleh saja loh mams, asalkan mams melakukannya sesuai aturan. Lalu apa saja aturan berhubungan intim saat hamil? Yuk simak videonya. Aturan pertama, jangan berhubungan intim di trimester pertama kehamilan. Taukah mams, ternyata sperma Dets mengandung senyawa prostagladin yang bisa memicu kontraksi saat hamil? Nah, usia kehamilan muda atau trimester pertama adalah usia yang rawan, terjadinya kontraksi dan keguguran. Maka dari itu, ada baiknya mams dan Dets menunda lebih dahulu berhubungan intim saat hamil muda ya. Selain itu, karena sperma bisa memicu kontraksi pada ibu hamil, kondisi mams saat awal kehamilan juga menurun, akibat sering merasa mual dan muntah saat morning sickness. Aturan kedua, berhubungan intim saat kondisi kandungan sehat. Nah, sebelum berhubungan intim, ada baiknya mams meneriksakan kandungan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kandungan mams sehat atau adanya indikasi. Jika kandungan mams sehat tanpa indikasi, dokter mams pasti memperbolehkan mams untuk berhubungan intim dengan Dets. Aturan ketiga, hindari posisi yang tidak nyaman. Posisi selama hubungan intim sangat penting untuk dipertimbangkan selama kehamilan mams. Hindarilah posisi-posisi yang membuat mams tidak nyaman atau sulit dilakukan dengan perut yang membesar. Posisi-posisi yang nyaman saat berhubungan intim saat hamil adalah posisi miring, duduk, atau woman on top. Aturan keempat, hindari tekanan pada perut. Tekanan pada perut selama hubungan intim dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan bahkan membahayakan kesehatan janin. Oleh karena itu, hindari tekanan langsung pada perut dan hindari melakukan gerakan yang terlalu kasar atau agresif selama berhubungan intim. Aturan kelima, hindari berhubungan intim 4 minggu sebelum bersalin. Tak hanya pada trimester pertama, mams juga sebaiknya menghindari berhubungan intim 4 minggu menjelang persalinan. Pasalnya, berhubungan intim pada usia kehamilan tersebut dapat memicu terjadinya persalinan prematur. Nah itulah 5 aturan hubungan intim saat hamil. Semoga bermanfaat ya mams! Terima kasih telah menonton!